Nanti kita kasih pelumas ya Mantap guys ya Asli guys nembak ke wajah saya ya Asli nembak ke wajah saya dia Kayaknya ada interferensi guys disini guys Kayak gak berani guys ya Nih guys gak bisa dikontrol guys ya Oke teman-teman selamat menikmati Nah kita kedatangan lagi Paketan ini yang kemarin ya teman-teman Yang apa namanya yang saya retur kemarin Dan kita diganti yang baru nih Sama si tokonya Kemarin kan si K11 Kita dapat agak minusan ya teman-teman Kameranya itu gak bisa tampil Nah kita sekarang datang yang baru lagi Si K11 kita akan unboxing dulu Untuk drone ini kita akan lihat Apakah dronenya ini stabil Tapi kita unboxing langsung tes aja Langsung di order teman-teman Gak perlu basi-basi lagi lah Oke kita unboxing cepat aja Guys kita langsung aja unboxing ya Bagi kalian yang baru bergabung subscribe dulu ya Supaya nanti selalu dapet informasi tentang drone-drone murah Lainnya nih kita langsung aja Bismillahirrahmanirrahim Ya mudah-mudahan kali ini aman ya teman-teman Mudah-mudahan kali ini aman ya Oke Oke lah langsung aja kita bongkar guys Untuk K11 Max ya Jadi kita dapat kiriman baru lagi Kemarin malam baru dikirim Baru dikirim Baru datang ya Baru diantar sama mas-mas kurir Kita langsung unbox Nah ini yang saya suka dari drone ini Dia menggunakan hardcase Kayak toolbox ya teman-teman Jadi gak kain Kayak biasanya pada umumnya kan kainnya kayak gini ya Tapi ini menggunakan plastik Jadi kayak toolbox alat-alat Apa namanya Alat-alat Kayak alat ada bengkel kayak gitu lah Pokoknya nih ya Nah oke Aplikasi untuk buku panduan Aplikasinya disini ada untuk drone-nya K11 Max Dan disini ada Apa namanya Apa namanya nih namanya Jelly Blaster-nya Oke ini ada pelurunya Disini ada Baling-baling cadangan Ada obeng ada kabel Udah lengkap semua Ini ada tabung buat jelly-nya Nah ini kita Wah ternyata kita dikirim ini teman-teman Dikirim yang polosan ya Jadi kita dikirim yang polosan Nah ini kita dapatnya yang polosan ya Sayang banget ya Padahal aku pengen Karbon aja ya Tapi ya gak apa-apa lah teman-teman Ya daripada yang penting normal guys ya Yang penting normal Oke kita kretek dulu Plastiknya Kita akan unfold dulu drone-nya Oke disini optical flow-nya Kameranya Oke remote-nya Semuanya udah lengkap teman-teman Semuanya udah lengkap Kita akan ini aja Kita akan rakit dulu ya Kita akan rakit dulu Nah pastikan ini teman-teman Jangan kebalik ya Pastikan jangan kebalik teman-teman Pastikan sama Ya pastikan sama Jangan sampai kebalik ya Ininya Ininya Nah ini harus diperhatikan Kalian jangan ngikut warna ya Kalian jangan ngikut warna Ya barangkali kalian nanti ngikut warna Merah ke merah Ini gak Gak kayak gitu Karena ininya Sesuaikan dengan Soketnya ini ya Sesuaikan dengan soketnya Soketnya Yang arah lubang ini Berarti yang ada Tongolan ininya ya Yang ada tongolannya Jangan yang kebalik ke gini Yang ada tongolan ini Nih ya Jadi Arah yang Kosongan ini Seperti ini ya Jangan kebalik teman-teman Kalau kebalik Nanti bisa konslet ya Oke seperti itu Kita masukin aja Jangan ngikut warna ya Jangan ngikut warna Kalau ngikut warna Nanti bisa konslet ya Oke kita akan Pasang Oh kebalik ya Masukin dulu Supaya gak kejepit ya Kalau kejepit ya Takutnya nanti Ada yang putus ya Kabelnya Oke Udah terpasang Kita akan pasang Ininya dulu Gelblasternya Nanti saya akan rendam dulu Teman-teman Supaya nanti kita Cobain aja ya Langsung cobain Tapi gelblasternya Saya rendam dulu ya Nanti Soalnya gak maksimal Kalau gak di tes Langsung sama ininya ya Oke Baterainya Normal Baterainya Mantap Oke langsung aja Ya teman-teman Kita akan cobain Tapi saya mau rendam dulu Si gelblasternya Si gelnya baru Nanti kita terbangin Oke Kita akan Cobain Dulu Drone K11 Max Kita akan terbangin Teman-teman Langsung aja ya Ini kita coba Langsung Terbangin Kita akan hidupkan Dulu dronenya Hidupkan dulu dronenya Baru kita hidupkan Remote-nya Oh ini udah ada ya Oke Udah langsung Konek teman-teman Kita akan kalibrasi dulu Supaya terbangin Lebih stabil Seperti biasa Kalibrasi ya Nah kita akan Coba konekin videonya Oke kita akan coba Kita akan coba konekin videonya Ini wifi nya Wifi nya Namanya apa tadi Namanya flow wifi ya Dia menggunakan aplikasi Aplikasi KUFO Aduh Dia menggunakan aplikasi KUFO Mana aplikasinya KUFO Kayu KUFO Oh ini Oke Udah langsung Tampil videonya Guys Udah langsung Tampil videonya Ini penasaran Banget saya Sama si drone ini Kameranya Kita coba turunkan dulu ya Kita coba turunkan dulu Oke Untuk nembak Teman-teman Yang ini ya Kemarin ya Yang tombol Yang ini Biasanya kan ini digunakan Untuk sensor obstacle ya Alias sensor tabraknas Kali ini Kali ini Untuk si K11M Dia digunakan Untuk nembak ya Kita akan coba Terbangin aja Untuk terbang Ini kita coba Rekam videonya dulu ya Kita rekam videonya Nah ini teman-teman Keunggulan si drone ini Dia Kemarin bisa portrait ya Kita tes Kemarin bisa portrait ya Berapa kalau gak bisa ya Kemarin kita tes Dia bisa portrait Ini ya Nah ini teman-teman Dia bisa portrait ya Dia bisa portrait Lucu ya Nah jadi untuk portrait Kita Screen record apa gak ya Gak usah ya Ini disini ya Nah ini ya teman-teman Kameranya yang aktif Ini cuma satu sih ya Kayaknya Ya kameranya aktif Cuma satu aja Kita langsung terbangin aja Si K11M Ya Auto take off aja Guys ya Terbangnya udah stabil banget Ya Walaupun dia bawa Berat kayak gini Tapi drone-nya terbangnya Udah stabil Ini kita coba langsung Tes tembak aja Kita coba tes tembak guys Coba lihat ya Wuh Guys Mantap guys Ini kita coba rekam ya Ini guys Wuh Anginnya super kenceng Anginnya kenceng banget ini ya Anginnya kenceng banget Kita coba lagi ya Kita coba tembak Keren guys Kita coba arah ke kita ya Gimana nembaknya Kalau ke arah ke kita guys ya Gimana nembaknya Kalau ke arah ke kita Sakit apa enggak ya Kayaknya enggak sih ya Cuma main-main aja ini guys Wah keren 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 Oke kita coba terbang aja Kita coba terbang Pelornya udah langsung Mau abis ya Kita rekam videonya Nah si videonya seperti ini Ini ada di speed 1 Ini powernya kenceng temen-temen ya Powernya ini kenceng banget Karena saya Gerakin Dinamo-nya itu Dia keras ya Lebih keras daripada yang biasa ya Nah ini saya Saya yakin Pasti ini powernya lebih kenceng Daripada drone biasanya ya Oke ini speed 1 Speed 1 Kita naikin speednya Wih Memang bener-bener kenceng ya Powernya kenceng banget Ini kita coba Ini kita coba Wih ini ngelawan angin guys Ini ngelawan angin ya Waduh guys Jatuh guys Gak bisa dikontrol guys Gak bisa dikontrol guys Terlalu Ini ya Terlalu semangat ya Untungnya gak nyebur guys ya Alhamdulillahnya gak nyebur ya Gak semangat Jadi dia Kayaknya kena interferensi ya Jadi tadi dia agak delay ya Kontrolnya agak delay Biasanya sih kena interferensi ya Kena gangguan sinyal wifi Ya biasanya seperti itu sih Sambil jalan sambil nembak ya Kita sambil jalan sambil nembak Ini bingung guys Saya mau nge-review kayak gimana Ya Karena sambil nembak nih ya Kita coba sambil nembak sambil jalan Nanti kita kasih pelumas ya Wih Mantap guys ya Asli guys nembak ke wajah saya ya Asli nembak ke wajah saya dia Wih Keren guys Ini luar biasa keren Oke Kondisi angin lumayan cukup kenceng banget Makanya dia terombang-ambing banget ya Makanya drone terombang-ambing banget nih ya Anginnya kenceng banget Guys Bisa kalian lihat sendiri Anginnya kenceng banget Ya tapi karena powernya ini kenceng Ini walau masih di speed 1 Tapi drone masih tetap bisa stay di tempat ya Jadi dia gak kebawa guys ya Lumayan banget drone Sangat inovatif sekali Pokoknya keren banget ya Kalian wajib coba beli drone ini guys Karena ini keren banget ya drone-nya Keren banget drone-nya guys ya Oke gak berani guys Saya bener guys Karena kayaknya ada interferensi guys Disini guys Saya gak berani guys ya Nih guys Gak bisa dikontrol guys ya Gak bisa dikontrol Kayaknya ada interferensi guys ya Saat saya agak jauh Agak lebih jauh Dan agak tinggi Agak susah dikontrol Dan dia agak ngelak ya Dan dia agak ngelak ya Oke terima kasih guys Silah menonton ya Ini keren lah Pokoknya wajib dicoba Bagi kalian yang penghobi drone ya Karena ini unik banget Inovatif banget drone-nya Harganya 440 ribuan Ada dua tipe Atau ada dua skin Skin yang Apa namanya Skin Carbon Dan skin polosan Kayak gini Tapi ada dua tipe Drone-nya juga K11 biasa Dan K11 mag Yang K11 mag Ada pistol airnya Kalau yang K11 biasa Dia cuma punya sensor Obstacle-nya aja Kayak gitu teman-teman Oke Terima kasih teman-teman Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Ini drone Keren banget Gokil Keren Parah Keren